Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Informasi pertama saudara, longsor kembali terjadi di jalur lintas Medan Kabupaten Karo, tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada malam tadi. Longsor terjadi Rabu sore setelah, maksud kami selasa sore, setelah hujan deras diduga kurangnya lahan resapan menjadi penyebab longsor. Banyaknya longsoran mengakibatkan akses jalan terputus, satu unit eskavator diturunkan dalam proses pembersihan dan pembukaan jalur. Lokasi gelap dan rawan longsor menjadi kendala. Jalur lintas Provinsi Kilometer 50-800 di Bandar Baru ini belum bisa dilewati. Pengguna jalan dari dan ke Medan Berastagi diimbau untuk mencari jalur alternatif. Terjadi longsor sehingga mengakibatkan jalan penghubung jalur utama antara dari Medan menuju Tanah Karo terputus. Membuka akses jalur yang sudah terputus tadi dan dibantu dengan menggunakan alat berat. Kepada pengendara terutama yang dari Kota Medan maupun dari Tanah Karo. Kami mengharapkan untuk tetap berhati-hati di jalur, di mana jalur ini sangat rawan. Karena faktor hujan sudah beberapa kali terjadi longsor. Terima kasih telah menonton!